Halo semuanya, seiring jalannya waktu, berbagai jenis makanan sering bermunculan dengan gaya dan keunikannya masing-masing, termasuk makanan dari pabrik, dan makanan tradisional yang sering kita buat sehari-hari. Nah, di video kali ini saya mau menceritakan bagian pohon singkong untuk kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita ke tahap yang pertama. Yang pertama yaitu jenis-jenis singkong. Singkong itu ada dua macam, ada singkong yang bisa dimakan, dan ada singkong yang tidak bisa dimakan. Kalau yang tidak bisa dimakan itu rasanya pahit, dan tidak bisa dibuat makanan. Namanya yaitu kalau di sini pitro atau koprok atau orang sini. Untuk singkong jenis ini, sulit dijumpai, berbeda dengan singkong yang sering kita jumpai sehari-hari. Yang kedua yaitu daun singkong. Untuk daun singkong ini, bisa dibuat makanan seperti tumis daun singkong, dan upor daun singkong. Yang ketiga yaitu batang pohon singkong. Aat dan kegunaan pohon singkong ini, untuk kehidupan kita sehari-hari, bisa membantu kita berjalan, yaitu dijadikan tongkat. Atau bisa ditanam kembali, yaitu dengan cara memotong batang pohon singkongnya pendek-pendek. Dan dimasukkan ke dalam tanah, nantinya juga akan keluar daun-daun pucuk-pucuknya perlahan. Yang terakhir yaitu makanan dari singkong. Nah, singkong ini bisa dibuat berbagai macam makanan, seperti dari kukus kue singkong bukai wadah. Yang kedua apem dari singkong. Yang ketiga yaitu bisa dibikin ondek-ondek, warna-warni. Yang keempat bisa dibikin keripik singkong. Yang kelima bisa dibikin kukus kue singkong bulat. Dan yang keenam bisa dibikin keripik singkong pakai wadah. Yang ketujuh bisa dibikin kue kukus singkong dengan cara sederhana. Nah, itu dari makanan singkong tersebut. Atau mungkin bisa dibuat makanan lain yang belum bisa saya ceritakan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Tapi sebelum saya pamit, teman-teman untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Biar ada notifikasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi.